Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Selamat sore, komunitas sehat R.J.O.N. TV. Kita jumpa lagi seperti biasa. Kita harus doa dulu sebagai doa pembukaan, baru kita mengikuti satu persatu dari pasien yang ada. Nah, kini doa pembukaan kita mulai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada hari ini Engkau mengutus dari semua pasien-pasien yang Engkau utus, ingin Engkau jama, ingin Engkau memberikan mujizat pada mereka semuanya, dan terutama dari Bunda Lina, dari Murni, dari Karolin mamanya, dan begitu pula dari cucunya dari Bunda Neti, yaitu Sofi dan Bunda Neti sendiri, secara khusus ada orang yang sekarang lagi sakit, saya percaya dengan iman mereka, mereka Engkau akan sembuhkan. Dan akhir dari doa ini, saya tutup dengan kata, Amin Oke, kelihatan. Yuk, kita ke Karolin dulu ya. Kita ke mamanya ya. Yuk, saya tumpangi tangan dulu ke kepala mama. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada hari ini, mama dari Karolin, yang sekarang lagi sesat nafas lagi. Saya percaya dengan faktor usia dan ini, dia juga ada kelahinan jantung dan lain-lain. Saya akan tumpangi tangan ini, tapi Engkau yang berkuasa atas jasmani dan rohani dia. Dan saya percaya ya Tuhan, dengan adanya pada saat dia diderapi ini, dia merasakan sesuatu yang dasyat sekali darimu, karena iman dialah, maka Engkau akan sembuhkan dia. Oke. Api ke muka, api ke hidung, seluruh penapasannya, api ke jantungnya, yang memang jantungnya lemah. Api ke perut. Perutnya juga sudah lemah. Organ-organ perutnya sudah berkurang. Saya percaya hari ini, karena Olin begitu percaya dan yakin, kepada Tuhan, begitu pula dengan Mama, dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Supaya selangnya dicopot kembali. Sekarang kedua lengannya. Kelapak tangan bagian luar. Bagian dalam. Saya genggam secara virtual. Tapi Tuhan Yesus yang menggenggam dia. Biarlah semua kelemahan daripada jasmani dan rohani dari Mama Olin. Saya percaya ya Tuhan. Iman dialah yang menyembuhkan dia. Sempurlakan kembali dari organ-organ tubuh, yang kali ini memang karena faktor usia. Tapi saya percaya dari anak-anaknya semua yang mencintai dari Mama ini. Saya percaya Tuhan memberi kesempatan untuk kesembuhan dari Mama Olin. Amin. Oke. Api ke kaki. Api ke dengkul. Pulang kering. Lapa kaki. Bagian atas. Tapi ke depan kembali ke hidung. Ya Tuhan. Malaikat-malaikat tabib roh kudus. Karena iman dari anak-anak yang mencintai ibunya. Dan ibunya pun yang meyakin bahwa dengan iman dia, Engkau akan sembuhkan. Tolonglah Tuhan. Seperti wanita yang meraih jauh jubahmu. Karena dia percaya dengan meraih jubahmu, dia disembuhkan. Hari ini juga Tuhan. Kau pulihkan kesehatan dari Mama Olin. Terakhir doa ini. Tapi tutup dengan kata. Amin. Terima kasih Pih. Ya Lin. Sama-sama. Yuk berikutnya kita ke. Murni. Murni jangan di mute Mur. Ya. Oke. Murni ya. Tuhan. Anakku ini ada di Wonosobo. Dia selalu yakin dengan persoalan hidup dia. Selalu dia berserah kepadamu. 100 persen. Anaknya pun yang mempunyai indigo. Saya minta ya Tuhan. Sintia itu kau jagai. Semoga indigo dia menjadi berguna buat orang-orang di sekitarnya. Dan bisa melakukan pelayanan. Dari hal yang positif yang kau turunkan kepadanya. Semoga dengan proses menjadikan dia yang benar-benar. Engkau menjadi dia menjadi pelayan daripada sesama. Tolonglah. Tidak merepotkan dari kedua orang tuanya. Dan pendidikannya tidak tertinggal. Dan dia tetap sehat. Dan malah menjadi genius ya Tuhan. Lindungilah anaknya Sintia. Dan kini untuk murni sendiri ya Tuhan. Perubahan begitu banyak dalam dua minggu ini ya Tuhan. Saya melihat dia sudah berjalan. Dan semoga dengan tangannya hari ini. Dia menyebut namamu. Maka tangannya dia bisa luruskan. Dan dia tunjukkan kepada kita semua. Karena keajaiban selalu datang darimu. Dan kini ya Tuhan. Saya menumpangkan tangan saya di kepala terlebih dahulu. Secara khusus kepala bagian belakang. Yang dimana ada pemecahan dari pembuluh darah yang ada di kepala. Biarkanlah semua syaraf-syaraf yang ada yang belum sempurna. Hari ini karena tekat dan iman dia. Kau sempurnakanlah ya Tuhan. Ini dia sudah bisa mengangkat tangan dan menggerakkan jarinya. Dan saya lihat tadi dia sudah bisa duduk dan dia bisa berdiri. Itu adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Dan tadi dia sudah bisa menjawab. Iya Pi. Berarti dia sudah tidak peluh lagi dan lain-lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oke Papi ke depan sekarang. Papi tumpangi tangan Papi. Di bibir kamu. Biar semuanya dilancarkan daripada pembicaraan kamu. Sekarang di telinga bagian depan, kiri dan kanan. Dan Papi putar sampai ke belakang telinga. Oke. Sekarang ke punda. Cara khusus tangan yang bermasalah. Yang belum sempurna. Kamu rasakan seperti ada aliran strum di punda kamu. Oke. Dua belakang tangan dulu. Lapak tangan kamu yang sakit bagian atas. Kedua belakang tangan kamu. Papi genggam secara virtual. Biar Tuhan yang menggenggam. Rasakan dengan iman kamu. Sekarang kaki yang Belum sempurna digerakkan. Sekarang dari pinggul ke bawah sampai telapak kaki. Tapi ke belakang dulu ya. Nanti kamu bangun. Berdiri, tendang, dan tonjok ya. Oke. Tunggungmu. Bagian belakang semua. Oke, Mor. Percaya. Dengan nama Yesus. Kamu bangun. Yuk. Bangun, Mor. Yuk. Oke. Yuk. Yuk. Dengan nama Yesus. Tendang kakinya 10 kali. Sebut Yesus. Yuk. Satu. Ya. Luruskan. Ya. Satu. Yuk. Dua. Tiga. Yuk. Empat. Ya. Lima. Yuk. Anam. Yuk. Tujuh. Yuk. Lapan. Ya. Sembilan. Yuk. Sepuluh. Coba bantu tekuk. Papi mau lihat di tekuk gimana tekuknya. Ya. Nah. Satu. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dari nggak bisa gerak ya. Luar biasa kamu. Oke. Sekarang tangannya. Tangannya. Ya. Sekarang tangannya tonjok coba. Yang tidak bisa beritian. Yuk. Dilepas aja yuk. Ya. Sambil duduk boleh. Tonjok yuk. Tonjok itu ya. Satu. Yuk. Dua. Yesus. Ya. Tiga. Yesus. Yuk. Sebut. Empat. Yesus. Sambil sebut Yesus ya. Lima. Yuk. Anam. Yuk. Angkat lagi yang tinggi. Tujuh. Ya. Bagus. Lapan. Ya. Sembilan. Yuk. Sambil Yesus ya. Sepuluh. Luar biasa ya. Minggu depan sudah bisa lurus. Dan papi mau lihat kamu sudah bisa loncat-loncat ya. Tapi doanya tetap sama ya. Terus menerus. Dan yang papi ajarin kalau doa yang seratus hari itu. Yang jam tiga pagi. Jalanin. Sambil diusap-usap tangan kamu sama kaki kamu ya. Sambil doa bapak kami. Salam hari atau apa sambil usap. Ya. Tangan dan kaki kamu. Ya. Nah ya. Oke. Yuk. Oke sekarang. Terima kasih papi. Yuk sama-sama nak. Yuk sekarang. Bunda Lina. Yuk bun. Oke. Saya menumpangkan tangan ini. Tuhan dia tiap minggu. Dia mau meraih engkau. Menjama engkau. Dan dia percaya ya Tuhan. Segala sesuatunya dia sudah berpasrah padamu. Dan saya percaya semua persoalan hidup dia yang minggu lalu pun sudah terselesaikan ya Tuhan. Tolonglah juga kebuka pintu berkat dan rejeki yang kelihatannya lagi menurun ya Tuhan. Saya percaya ya Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berlipat ganda dan tidak lagi ada kata yang menurun ya Tuhan. Tolonglah Tuhan buka pintu berkat dan rejeki buat Bunda Lina. Begitu pula ya Tuhan saya langsung saja kepada dadah dia. Saya percaya ya Tuhan. Tiap minggu dia akan hadir di dalam ini sampai Tuhan membuktikan bahwa dia sudah sembuh. Diara dia menjadi pewarta. Karena dengan mengikuti acara komunitas sehat ini dia merasakan sesuatu yang luar biasa dari iman dia. Saya ke dadah mohon maaf Bunda Lina. Semoga akar-akar pernyakit yang ada di dadah dari Bunda Lina. Hari ini Tuhan kau patahkan karena iman dia. Sembuhkanlah. Begitu pula akhir-akhir ini tidurnya kurang nyenyak ya Tuhan. Tolonglah frekuensi tidurnya disempurnakan kembali. Karena Bunda Lina Katolik biarlah Bunda Maria Bapak Yosef. Para malaikat pelindung. Para malaikat tabib dan roh kudus. Turun atas penyembuhan ini. Engkau juga berpuasa atas jasmani dan rohani Bunda Lina. Saya percaya dengan merangkul semua keluarga Allah. Dengan merangkul muya Yesus. Sembuhkan lagi. Tapi pereksa sebentar yang lain. Keliatannya perutnya lagi sering bunyi. Benar. Betul. Dia ketawa itu kurang pempek itu. Lagi ngidam pempek dia. Dia malu. Oke. Kakinya. Enggak apa-apa sama perut. Oke. Oke. Saya tumpang itu. Tangan papi di kepala Bunda Lina lagi. Tuhan berkatilah dia. Biarkanlah dia menjadi corong di Jawa Barat. Khususnya di daerah Conggol dan Cibubur. Biarkan dia menjadi pewarta. Kau pakelah dia. Sembukanlah dia. Lindungilah daripada usaha dari keluarga dia dan dia sendiri. Saya percaya ya Tuhan. Tuhan menyertai dia dimanapun juga dia berada. Karena dia selalu juga berbagi kepada orang lain. Dan kini akhir dari doa papi. Papi tutup dengan kata. Amin. Benar yang papi ngomong? Lagi mute. Kamu gak kedengeran di mute. Mana nih? Ya. Nah benar yang papi ngomong? Benar papi. Benar ya. Ya sama-sama. Oke sekarang Trish. Ini. Bunda Neti. Mana Bunda Neti? Yuk Bunda Neti. Sofi udah ada kan? Ada ya. Oke Sofi dulu ya. Sofi dulu yuk. Ya Tuhan. Cucuku dari Bunda Neti. Sofi. Hari ini ikut daripada Zoom. Saya percaya pertemuan ini bukanlah suatu kebetulan. Karena iman dari cucu dan Bunda Neti lah. Maka mereka mengikuti Zoom ini. Bahkan rutin setiap minggu ada suatu kekuatan yang mereka dapat. Dan kini sekarang mengenai daripada Sofi sendiri ya Tuhan. Yang pertama adalah dia suka ngambek ya Tuhan. Tolonglah supaya dia jangan suka ngambek. Ya. Dia ceria kembali. Jadi kalau permintaannya tidak dikabulkan. Jangan dia suka diam sendiri dan lain-lain. Tapi sesuai dengan usianya 13 tahun. Biarlah dia suka cita yang dia dapat. Begitu pula dia sering dijahili oleh kakaknya ya Tuhan. Tolonglah mereka jadi rukun. Hanya itu suatu bumbu di dalam kakak beradik. Kemudian. Oke. Bagian depan semua. Sudah ada masalah. Tapi Sofi kalau kecapaian suka sesak ya nafas. Benar? Iya. Perasaan yang lain. Belakang kepala. Gak apa-apa. Cuman main handphonenya agak dikurangi. Kalau enggak matanya suka pegel ya. Benar? Iya. Dia ketawa deh. Rahasianya dibongkar. Tuhan yang menjama. Bunda Maria, Bapak Yosef, Malaikat Tabib, Malaikat Pelindung, dan Roh Kudus. Adil dalam penyembuhan ini. Karena dia imani. Maka dia kau sembuhkan. Dan janganlah ada efek sampingan pada saat dia dewasa dan lain-lain. Saya percaya ya Tuhan. Hari ini adalah kekuatan dari iman. Dia lah yang menyelamatkan dan menyembuhkannya. Dan aku doa ini saya tutup dengan kata. Amin. Buat Shopee sudah ya. Buat Bunda Nethi. Tuhan saya percaya. Saudariku ini yang luar biasa. Dia menjadi tulang punggung daripada keluarga. Cara khusus. Yang pertama adalah. Tangan dia masih suka-suka kau diangkat dan lain-lain. Masih suka ngilu ya Tuhan. Tolonglah tangan ini. Tuhan sempurnakan. Kemudian lambung dia seperti biasa. Karena banyak pikiran ya Tuhan. Tolonglah lambung ini juga. Kemudian kaki. Kelihatan yang sebelah kanan. Apa kiri? Kiri. Kiri ya benar ya. Kiri. Lepas kaki kiri. Iya kiri ya. Oke. Lepas kaki kiri. Tapi suka kekrok. Soalnya duduknya kan begini nih. Berhadapan-hadapan. Jadi kiri kanannya suka bingung. Ya kanan juga suka keras. Iya. Bunda masih sering jalan? Jalan. Iya. Masih ya. Bagus. Bin. Bun kurangi makan daging ya bun? Iya. Ya kurangi makan daging. Oh ini kelihatannya ya. Aus begini tulangnya ini. Oke. Kepala yang suka juga sekarang tidurnya jadi suka kaget-kagetan. Oke. Sekarang pribadi daripada bunda. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ada empat kekhawatiran yang ada pada diri dia. Yang pertama dia ingin sekali dari pasangan hidupnya berubah karakter. Tolonglah ya Tuhan ya Tuhan hari ini. Itu yang selalu menjadi problem utama dari diri dia. Bagaimana dia mau merasa harmonis di dalam kehidupannya. Saya percaya ya Tuhan hari ini kau mendengarkan apa yang menjadi keinginan yang mulia untuk supaya dia bisa mengerti arti dari bahagia. Yang kedua ya Tuhan anaknya yang wanita yang juga keras seperti ayahnya. Saya percaya ya Tuhan bahwa banyak perubahan dari anak dia yang wanita ya Tuhan. Biarkanlah anak yang wanita ini pun bisa menganyomi daripada anaknya yang pria ya Tuhan. Supaya problem di antara mereka semuanya mamanya bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya atau cucu dari bunda neti. Yang ketiga ya Tuhan mengenai bunda, mengenai cucunya sendiri. Tolonglah ya Tuhan. Tidak pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dia. Jauhkanlah dari kemarahan-kemarahan atau luka batin yang ada pada cucu yang dia sayangi. Saya percaya ya Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dia. Dan yang keempat adalah ya Tuhan. Dia selalu mendoakan anak yang laki-laki ya Tuhan yang single parent. Biarkanlah anak ini bisa mencari pekerjaan yang tetap yang mampan untuk menghidupi daripada dua cucu dia. Saya percaya ya Tuhan. Semua hal yang dia menjadi sesuatu gajalan dari pikiran dia. Hari ini Tuhan tahu dan Tuhan akan menuntaskannya dengan rencana-rencana Tuhan yang sempurna. Dan akhir dari doa ini saya tutup dengan kata amin. Jadi tidak boleh makan daging ya Tia? Ya jangan. Ikan boleh. Ikan yang ditim ya atau yang direbus ya. Kalau ayam? Boleh tapi rebus. Rebus. Boleh. Kayak bikin sup kan bisa. Ditim kan bisa gitu loh. Ya kayak kayak itu. Apa? Bener ya. Boleh. Ya daging bukannya suruh vegetarian. Enggak. Tapi ya memang yang memang karena satu istilahnya. Olinya kita nih. Oli-oli di tulangnya bunda ya karena umur. Bukannya karena penyakit. Karena umur ya. Itu memang harus dikurangi minyaknya segala. Ya. Balong ya. Jaga makanan ya. Oke yuk. Oke sekarang Rini. Mana Rini? Wajahnya gak ada? Nah gitu. Nah hari ini lebih cerah. Ya daripada kemarin. Tapi kamu jadi langsingan Rini. Iya. Langsingan kamu. Oke Rini ya. Yuk. Oke. Yuk kita doa ya nak. Tuhan. Ini anakku juga bersama dengan cucu-cucuku yang aku lihat tadi. Ngelongok sedikit. Semoga dengan adanya hari ini. Tolong. Ya problem dari dia yang. Tolong tuntas ya Tuhan. Masih ada mengganjal di hati. Tolonglah hari ini ya Tuhan. Tuhan. Dia bisa pelahan-lahan move on. Dia bisa pelahan-lahan bisa memberikan masukan kepada pasangannya. Dan bisa memaafkan. Itu yang paling penting ya. Yang kedua ya Tuhan. Rintisan dia dalam dia mau usaha membantu suami. Semoga dengan adanya pelahan-lahan. Kau datangkanlah konsumen-konsumen pada dia. Dipermubahlah semua dalam pekerjaan ini. Buat sehari-hari ada kesibukan sambil mengurus anak. Dia bisa berbisnis. Dan semoga ini berbuah buat dia dan keluarga. Yang ketiga ya Tuhan. Dia merasa badan dia selalu hari ini dan waktu yang lalu. Ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri dia ya Tuhan. Jadi mudah berkeringat. Mudah was-was. Gelisah. Seperti ada pikiran yang lain-lain. Hari ini Tuhan patahkan karena iman dia. Janganlah perasaan-perasaan itu tidak pernah lagi menyatu dengan diri dia ya Tuhan. Dan kini saya akan menteratu dari seluruh badan dia. Mulai dari kepala. Kepala tidak apa-apa. Tapi mata ini lelah. Kepala tidak apa-apa. Lelah tidak apa-apa. Mohon maaf. Dada. Paru-paru dan jantung. Kepala tidak apa-apa. Lambung. Nah lambungnya ada. Benar? Benar papi. Iya lambungmu ya. Kita semangat. Lelah papi. Lambung. Tangan kamu. Keliatannya kamu belum lama ini kena minyak. Minyak panas. Iya. Tapi. Iya kelihatan tangan kamu ada luka minyak. Ini. Oke. Nih. Abis makanannya gak dibagi-bagi. Ya kena ada minyaknya Bunda Lina. Benar gak Bunda? Gak pernah dioper. Oke. Benar. Mantul. Peace. Oke. Lepas kamu. Aku gak tepis kamu. Kadang-kadang kamu suka pegel. Benar? Iya papi. Ya. Lepas. 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 Pinggang. Pinggang. Pinggang juga ya Rin. Benar? Iya papi. Pegel. Iya. Pegel lah. Ngurus anak tiga. Masa gak pegel. Punya anak satu aja repot. Apalagi tiga. Bucing-pucing lagi. Tinggal gedenya hampir sama. Ya udah. Di rumah tiap hari perang salib deh. Oke pinggangmu. Belakang punggung. Pelakang punggung. Punggung juga ya. Suka pegel ya. Dari punggung ke pinggang lah papi. Iya. Kamu set up ya. Set up. Set up. Jadi sebelum bangun dari ranjang. Set up. 20 kali. 30 kali. Tiap pagi. Iya papi. Iya. Coba punggung sama pinggangmu. Ya. Kalau enggak kamu udah sibuk sama anak. Ya olahraganya gak ada. Olahraganya ngurus anak. Bener gak? Bener. Nah iya. Mesti ada olahraganya. Ya. Oke. Iya tunggu dulu. Apa lagi doain nanti? Kamu minum itu ya. Kelapa hijau ya. Oh iya papi. Kelapa hijau. Kalau sore minum itu jahe. Ya. Oke. Oke. Amin. Udah apa yang kamu rasain. Anget gak? Iya papi. Anget ya. Oke. Sip. Ya. Ada titip doa untuk Emerson Benedis. Usia 17 tahun. Dia punya sakit si Sofermia. Yang dimana orang tuanya ini secara khusus sudah tidak bisa menangani. Ya. Dari khusus penyakit ini. Ini adalah penyakit daripada hal-hal yang sering mengambil barang untuk tidak berasa bersalah. Ya. Jadi tolong kita bantu dari anak ini. Karena dia juga gak ingin seperti itu. Nah tolonglah saya tumpangi juga tangan buat Benedis Merseng. Saya percaya ya Tuhan. Doa ini kau dengar dan kami mendoakannya bersama-sama. Ya berikutnya. Untuk Ricky yang belum lama ini baru seminggu yang lalu ulang tahun yang kelumpuhan yang waktu itu. Jadi dia lumpuh kena virus sehingga badannya aku sering kejang sekarang ya Tuhan. Saya percaya ya Tuhan pada hari ini kau bisa sempurnakan kembali. Karena orang mati pun kau bisa hidupkan. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Maka Ricky pun saya percaya kami doakan semua agar dia dikembalikan kembali kesehatannya. Dan bisa beraktifitas kembali. Karena waktu saat dia sehat dia benar-benar adalah seorang anak muda yang luar biasa. Yang bersifat sosialnya luar biasa. Semoga Tuhan melindunginya. Begitu pula dengan yang lainnya. Saya akan sebutkan satu persatu doa-doa yang dititipkan kepada saya. Yang pertama adalah doa untuk namanya yang ada di Jerman. Yaitu Mbakarla atau Cide aku panggilnya. Ada suatu gesekan dengan sahabat-sahabatnya di Jerman. Semoga persoalan dengan sahabatnya dipulihkan kembali ya Tuhan. Dan yang kedua adalah doa adalah permintaan dari permohonan. Begitu banyak pasangan yang ingin mempunyai anak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tolonglah Tuhan titipkan anak pada mereka. Buah hati pada mereka. Begitu pula ada beberapa belasan orang juga yang meminta supaya jodoh. Dan kalau bisa seiman. Tolonglah Tuhan supaya mereka bisa mendapatkan jodoh yang seiman. Ada yang menitipkan ujian daripada anaknya yang secara lisan dan praktek. Semoga dengan adanya hal ini anaknya lulus ujian di Udayana ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan ada yang menitipkan daripada agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya Tuhan. Begitu pula ada beberapa daripada orang-orang yang menjadi pasien karena penyakit-penyakit langka ya Tuhan. Begitu pula ada yang usaha akan membuka kafe ya Tuhan. Minta dirancarkan seluruhnya. Saya percaya ya Tuhan doa-doa ini Tuhan yang merangkum. Tuhan yang mengabulkan permintaan mereka. Tuhan yang menyelesaikan masalah mereka. Dan Tuhan menjama dan menyembuhkannya. Dan akhir doa ini saya tutup dengan kata amin. Nah kita tutup doa penutup ya. Karena Teresya Bu Nadi tidak membuka layarnya. Oke kita doa penutup sama-sama ya. Ya Tuhan terima kasih atas hari ini. Begitu pula dengan semua yang mengikuti acara hari ini merasakan kehadiranmu luar biasa. Semoga minggu depan mereka ada perubahan terutama yang sedang sakit. Semuanya akan kau sembuhkan dan mereka bisa berkesaksian bahwa dengan doa, dengan imam mereka, mereka kau sembuhkan. Secara khusus doa ini saya tutup dengan kata amin. So, saya Mohor Salem, pamit indur diri. Eh, ada kamu ya Rani? So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.